Pemirsa Gubernur Jambil Haris memastikan bahwa pelaksanaan pencoblosan di sejumlah TPS berjalan aman. Oleh karena itu dirinya menyakiti tingkat partisipasi pemilih warga juga dapat meningkat mencapai 90%. Hal ini disampaikannya saat meninjau beberapa TPS di Kota Jabi dalam rangka menyukseskan Pilkada Serentek 2024. Gubernur Jambil Haris selesai menggunakan hak pilih suara pada Pilkada Serentek 2024 di TPS 14. Dirinya langsung melakukan pemantauan pelaksanaan pencoblosan di TPS 16 Jalan Haji Ibrahim Pelorong Radio RT 21 dan di TPS 01 Kelurahan Raja Wali Kota Jabi, Rabu 27 November. Dalam kesempatan tersebut, Al Haris mengungkapkan harapannya agar tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Jabi 2024 dapat mencapai 90%. Menurut Al Haris, tingginya partisipasi pemilih mencerminkan kedewasaan dan kepedulian masyarakat terhadap pembangunan daerah. Dirinya juga menegaskan pentingnya melaksanakan pemilu secara jujur, adil, dan berintegritas agar Pilkada Jabi 2024 berjalan dengan lancar dan tidak ada pihak yang merasa direbihkan. Saya berharap tingkat partisipasi warga juga mendekat oleh pemilu secara jujur, ya. Berapa persen target untuk partisipasi pemilih ini, Pak? Saya inginnya 50%. Artinya begini, agar warga itu sadar pentingnya pemilu itu. Itu yang diharapkan. Sejauh ini, apakah bisa target tersebut tercapai 90%? Nah, kalau misalnya kampanye-kampanye kita lakukan, juga petugas, juga pendengar, juga semua calon juga turun sekiranya bisa. Ya kan? Nah, hanya mungkin di desa-desa mungkin, ya. Karena kan kita ada para petani kita, karena mereka lebih memilih kekepun daripada menyumpluh. Setiap saja masalahnya. Kalau kita, insya Allah, bisa tinggi, insya Allah.